Aku, aku tadi sedang bertapa, oke? Kalau gitu kita lanjutkan lagi Jadi begini, kalau misalnya ya Anggaplah yang semalam itu adalah kejadian bercanda Seperti yang aku udah sempet bilang Misalnya sekarang ini Kalau, entah aku posisinya ini deh ketutupan asep Nah, kalau misalkan itu bercanda nih Tapi kan kalau itu bercanda ya harusnya gak dilakuin dong Terus kalau dilakuin jadinya apa dong? Ya udah tindakan kan? Misalnya sekarang, Samir bercanda ke Dio untuk bunuh aku dong sekarang Ya kalau gak dilakuin kan bercanda gitu kan Masih kan bilang, ah enggak lah gitu Si Kiwirnya permasalahin gak? Permasalahin Hmm, yaudah Karena dari yang sebelumnya, dia juga permasalahin Yang waktu dia dibunuh sama Kirman Ya udah, itu berdi Ya, ditambah kejadian semalam Orang lain itu justru menertawakan kejadian itu Seolah-olah itu tuh kayak sebuah hal yang Apa sih, ini orang mati gitu Emang itu lucu? Ya enggak Enggak sih Harusnya mati ya Iya, enggak lucu Aku enggak ngapain itu lucu Terus ditambah Perlakuan semena-mena yang kalian sempat lihat juga kemarin Orang Lagi berdiri, biasa aja Dipukul Terus aku tanya Kok muka laku kenapa? Eh, dipanasin malahan Terus habis itu aku dipanahin Terus aku dipukul pakai pedang Emangnya Itu sebuah hal yang manusiawi menurut kalian Ya, cara bercanda kayak gitu gak bisa diterapkan ke semua orang kan Iya Sekarang Terus kalau misalnya aku orang dari luar Terus bisa saya enaknya gitu Aku dipukulin Enggak kan? Kalian sekarang coba posisikan deh Seandainya kalian ketemu dengan orang baru Terus kalian langsung dipukulin Kalian akan mempertanyakan gak? Kenapa kalian dipukulin? Pasti lah Pasti sih Iya Bayangin aja Kalian lagi berdiri gak tau tentang apa-apa Tiba-tiba dipukul itu dengan tangan Mungkin mereka anggap bercandaan Hah, hihi lucu Aceh kiwir Awikwok Bos, lucu bos Hihi gurih, receh Enggak Enggak semua orang Kalau bercandaan antara mereka ya buat diantara mereka aja Ditambah lagi kan kalian lihat sendiri juga kan kemarin Gimana mereka manasinnya Aku mau ceritakan apa yang terjadi setelah kalian Meninggalkan kami di Asgard Kenapa day? Siapa day? Siapa day? Siapa day? Siapa day? Siapa day? Maaf Aku Memoriku Ketukar-tukar Oh gitu Kadang ketukar yang SSD Kadang ketukar yang HDD Kenapa samir? Ada apa samir? Ada apa? Ada apa? Nggak apa-apa Mukamu terlihat pucat gitu Ya aku lelah Karena Karena Kalian Kalian harus tau Tidak sopan Nah pokoknya gitu Kalian harus tau Kemarin ada satu hal yang ini cukup menarik Yang terjadi disini Apa itu? Apa itu yang menarik? Spill dong Spill dong Nah ini akan aku tuang ya Makanya biarkan aku mau masak dulu Tunggu dulu ya Nah jadi begini Kemarin Setelah kalian meninggalkan kami Eh kamu bukan Kilwi Kamu duduk aja Tapi bokong kamu lo main juga ya Hei What the Biarkan itu rahasia kita berdua Kemarin Yang bersamaku Itu ada tiga orang Pertama Shadow datang kemarin Lalu ada Fergen datang juga Bersama dengan Kilwi Dan disini kemarin kami membahas Tentang tindakan yang mereka lakukan terhadap kita Khususnya Ke aku Dan Kilwi Dan Aku sudah mencatat Semua yang mereka lakukan dalam buku kita Dalam buku-ku khususnya Disini ada beberapa hal yang Kita bahas tentang Aliansi yang menurut kami Saat kemarin itu Mereka sudah membuka Topeng buruknya Di depan kita semua Aku gak tau Apakah itu bisa Teraplikasi ke seluruh aliansi atau enggak Tapi disini banyak sekali Tindakan yang dari mereka itu Itu merugikan kita Mulai dari yang kalian lihat sendiri tuh Dari kiriman kabur dari Ragnarok Aku datang dipukulin dari Sama Moon dan Sean Kiriman kabur dari Ragnarok Kalian bertiga jadi korban Terus Kilwi Ditembak sama Kiriman Citem Bertinggal kasar Memperbudak Karena Kalau misalnya mereka bilang mereka baik Dimana sih si baiknya Menerima kalian buat tinggal Tapi dengan kalian diperbudak gitu Itu namanya bukan Ngasih hal yang baik Gak ada tapi-tapian Apalagi kita gak dikasih Dimakan Iya Tapi secara keseluruhan Itu jadi gak make sense gitu loh Kalau misalnya bilang Ragnarok itu Jahat Aliansi itu Baik Sudahlah ini matiin aja lah Ini gimana sih matinya tadi Nah Sudahlah Hehehe Padahal aku mau pamer ilmu Yaudahlah nih Sudahlah pamer ilmu sana Bro Oh my god Kamu Zuko ya Siapa Zuko? Kamu siapa lagi? Zuko siapa? Siapa? Zukowi Sudah tau Cuma Apa ya bermain Irama Kan Zuko tambahui Enak gitu loh Kata-katanya Oh gitu Betul Sudah Kita lanjut Ini nya Pemerintahnya Maksudnya kita lanjut Pembicaraan Jadi kemarin Kami berempat Di bawah sini Kami sepakat Jika kami Ingin mencari Kebenaran yang ada di dunia ini Itu gak cuma dari satu pihak Karena selama ini kan Kita cuma tau ini Dari satu pihak kan Dari pihaknya aliansi Kalian emang udah ada yang Berkomunikasi dengan Ragnarok Nah jadi dia Apakah mereka berlaku kasar ke kamu? Gak ada Malah di jalan-jalan Dari piramid Kejap ngobrol juga Nah Makanya itu Kita yang ada di aliansi ini Justru kita diperlakukan Seperti sampah Sedangkan Waktu kita ketemu Ragnarok Memang Kita posisinya sebagai Sandra Tapi kita malah diperlakukan Baik sama mereka Mereka berbicara dengan baik Mereka bertutur kata dengan baik Memang ada ancaman Disitu juga Dan itu aku Mengakui itu juga Tapi kan itu terjadi karena apa? Karena Kirman kabur Betul Kemarin kami sepakat Untuk mencari kebenaran itu Gak hanya dari sisi aliansi saja Kami akan mencari Kebenaran itu Juga dari sisi Ragnarok Kemarin kami disini Sudah membicarakan oleh itu Dimana kami sudah membahas juga Tentang Bagaimana aliansi Sudah membuka topeng buruknya Topeng kebaikannya dia buka Ditunjukkan muka buruknya ke kita Pada dasarnya Kita akan mencari kebenaran Serius Dimana Kalian diapakan Gak diapain kan Gak diapain Gak diapain Enggak Gak diapain Tuh kan terbukti kan Ubi dimana Kekeminya dimana Tuh juga enggak Iya baik Terus gimana Kalau dibilang baik Tunggu dulu Makanya akan aku jelaskan Ke part selanjutnya Nah kalau kalian pengen Let part selanjutnya 2000 like dulu Apa itu like Apa itu like Begini Jadi kemarin kami ketemu Ubi di depan Asgard Jujur aja Aku kaget Dan ketiga kawan kita takut Depan Asgard Kagetnya kita Kenapa ada Ubi di Asgard Pen Asgard Ngapain tadi Dia sendiri Bersama temen-temennya Sendiri Dia sendiri Dia sendiri Dia sendiri Nggak bisa Ngapain dia Dia kekadang musuh Dia takut Iya aku juga gak tau kenapa Ya mungkin karena dia Megang kapaknya itu kali ya Jadinya dia ngerasa Percaya diri dengan itu Tapi Dia melihat sih kemarin Kan banyak mohon ke kalian Enggak Enggak Dia bahkan gak ngeluarin kapaknya Sama sekali Beneran Nah terus Gimana nih Nah Jadi kemarin kami ketemu Ubi Aku kaget Ketiga kawan kita takut Bahkan Sampai Killui itu Sempat mundur dua langkah Karena saking takutnya Tapi disitu Aku langsung bilang Sama Ubi Di depan Asgard Ubi Kita pengen tau Kebenarannya Yang ada di dunia ini Dan aku ceritakan lah Tentang kejadian yang kemarin terjadi Di Asgard Yang dilakukan aliansi Bagaimana mereka Membuat kami Membuat kita semua Seolah-olah jadi seperti sampah Dia minta bicara lebih lanjut Aku ajak Ubi Turun ke bawah sini Berarti dia Oh dia tau ini Jadi dia Tau tempat ini Dia tau tempat ini Dia udah liat semua ini Kalau misalnya tiba-tiba Dia kesini Gimana Gak bahaya Gak masalah Gak masalah Gak bahaya Dia udah tau tempat ini Dan dia sudah melihat nih Papan Daftar Yang bikin keras Daftar kekerasan Dia melihat aku keren Nah sayangnya pas bagian tulisannya keren ini Aku hapus kemarin Iya Jawa Enggak sih masih ada kemarin Bahkan mempertanyakan siapa di ukrain Di ukrain Gimana teriakan sultan mesir Betul Kenapa kalian memperpedulikan itu Harusnya kalian kepedulikan itu Kenapa yang pernah mau siapa gak Iya Iya Dia juga Yang gading Dia gak nanggap Yang gading Yang gading Yang gading Yang gading Lanjut Itu siapa Ya-ya Mete dia juga sempet liat Terus bagian kalimat yang Ini gak boleh diucapkan ya Yang Cita mengatakan Halkasar ke shadow Yaitu ngetot kau Itu gak dibaca kemarin Kamu sebutin sih EEEEY Gak boleh Ini yang ngetot kau Bisa disensor Iya Intinya Ubi kemarin sudah melihat ini Dan Kalian tahu Jawaban Ubi apa? Jawaban Ubi Kalian udah liatkan Aliansi seperti apa Terus Dia nanya ke aku Kalian mau tahu gak kebenarannya Kamu dikasih tahu Kamu dikasih tahu Emang kamu dikasih tahu apa? Apa-apa? Ada apa? Kementara kebenaran atas apa? Gini Ya jangan gitu Kalian mungkin cukup ngerti lah ya Tentang kejadinya Pengkhianatan macem-macem gitu kan Aku rasa kalian juga Bukan kalian sih Aku sendiri juga bisa tahu lah Orang yang jujur dan orang yang bohong seperti apa Dan kemarin Ubi Itu ngomong jujur sama aku Apa? Jujur? Itu tentang perasaanmu sama dia Itu belum sampai disitu sih tahapnya sih Tapi Iya Belum berarti Habis Senin Habis Senin selesai kan? Akan Apa? Pokoknya habis selesai itu ragu Apa? Apa mudah sih aku? Ubi itu berkata jujur ke aku Dia bilang Apaan sih? Ubi ini aslinya dari kelompok aliansi juga Hah? Kelompok aliansi? Hah? Ya Aliansi? Dia dulu aliansi Dia pernah di aliansi Ya Dia pernah di aliansi ini Entah dari kelompok mana Jujur aku lupa Tapi pokoknya dia dari aliansi Dan Dia yang mengkhianati Orang-orang aliansi ini Lah Rahmat lagi Dia jujur lagi Nah Kenapa dia berkhianat? Karena Menurut Ubi Ini Ubi ngomong langsung ya Karena menurut Ubi Orang-orang ini adalah orang-orang yang lemah Di aliansi Maksudnya Mereka lemah Orang-orang aliansi lemah Iya Ubi menganggap Orang-orang aliansi ini adalah orang-orang yang lemah Dan Ubi Gak mau Untuk bersama dengan mereka Bentar Maksudnya sebentar Kalo misal Ubi bilang Kalo orang-orang aliansi itu lemah Terus Kita tuh apa? Enggak bentar Itu kan di masanya dia Dia ngomong seperti itu Itu adalah anggapan Ubi di masanya dia Dia bercerita seperti itu Dan Aku gak nanya soal dia tentang Apa tanggapannya dia Tentang kita saat ini Karena aku gak begitu peduli Tapi yang penting Dia mengatakan itu jujur di depan mataku Dia bilang Seingetku Kalo dia Ingin Melenyapkan orang-orang yang lemah ini Kenapa? Atas dasar apa? Nah Lalu benar Mereka yang lemah apa? Dia yang lemah Sekarang gini Kalo misalnya memang dia yang lemah Aku gak tau Kalo soal itu Tapi kan sekarang dia punya alasan seperti itu Ya kan? Nah Sekarang Aku mau mencoba merasionalisasi Dengan apa yang sudah aku temui kemarin Apa yang aku dapatkan informasinya Pertama Noya Berkata kalo Orang-orang dari aliansi ini Sering sekali terjadi pengkhianatan Dari sisi mereka Betul? Nah Ya Kedua Dengan kita melihat sendiri Tingkah lakunya Orang-orang dari aliansi itu seperti apa Kita bisa tarik benang merah dong Kenapa ke orang-orang ini Sampai memilih untuk meninggalkan Aliansi Bisa jadi karena emang gak betah Bareng sama mereka semua Eh maaf Masuk apa? Ya kan? Sekarang Kalo misalnya Orang-orang itu setiap hari Itu Melakukan hal-hal yang seperti yang kemarin kalian lihat Dan itu bikin muak Emangnya kalian mau Untuk Tetap tinggal disitu Aku aja jujur Hari ini Setelah kejadian kemarin itu Aku langsung putuskan untuk Oke aku gak mau tinggal lagi di Asgard Karena setiap aku lihat Wajah mereka Bangunan-bangunan itu Aku muak Makanya aku mau pindah hari ini ke Sentera Jadi Aku mau pindah di Sentera? Iya Aku mau pindah ke Sentera Lu yakin Sentera itu Kayak Separin aja Sebabantai yang awal-awalmu Dan sepertinya Tapi Justru Itu yang mau aku cari Bukan soal pembantaian itu Tapi aku akan ceritakan Bentar lagi Aku bilang sama Ubi Ubi Aku jujur aku gak begitu setuju dengan Tujuanmu Yang cukup mengerikan itu Ingin melenyapkan mereka semua Tapi Kalau orang-orang yang ingin dia lenyapkan adalah Orang-orang yang sejenis seperti itu Orang-orang yang udah menganggap kita semua ini seperti sampah Maka aku akan gak ragu Aku akan setuju itu Selama dia melakukannya itu ke orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan Ganjarannya Berarti orang-orang ini memang pantas kan untuk mendapatkan ganjarannya kan? Oh ganjarannya Oh Iya, iya Yang Menurutku itu wajar sih Kira-kira ganjarannya telah kan? Banyak sekali jenis ganjaran yang bisa kita berikan Terserah Kamu makasih itu Dengan sejumlah 16% 24% Atau 58% Oh Eh, peranomonya gue Peranomonya apa peranomonya? Maksudnya peranomonya? Maksudnya peranomonya? Apa itu apa? Gara peranomo Emang saya peranomonya salah sebut disini? Iya Iya, aduh Atau yang disemakan apa sih? Mas Iku kan mereka sudah melakukan tindakan seperti itu Aku rasa mereka layak untuk mendapatkan hukuman Yang sesuai Sekarang gini Kalau misalnya Sampai terjadi kematian Aku berpegang teguh ya Dengan pepatah Mata dibalas mata Sekarang Kalau Ada salah satu kawan kita Yang sampai dibunuh Yang sampai dikurangi nyawanya Tinggal sembilan loh Sembilan Tinggal sembilan Dua direnggut gitu aja Dengan gampangnya mereka debat itu ya Iya Satu Dengan gak sengaja Dua Dengan bercanda Terus Nanti ke depannya mau apa lagi alasannya? Dengan cara iseng kali Mungkin ke depannya Oh iseng Mau ngeprank Mau apa? Minta paman Supaya Ngebunuhin Eh maksudnya Sekarang kalian waktu datang ke dunia ini Apa pernah kalian dianggap serius sama mereka? Belum sih Ditanyain kayak Kamu Kamu dari mana? Terus Eh kamu Ini aku kasih kamu tempat tinggal deh Sampai kamu bisa dapat memori kamu lagi Kayak gitu Atau kamu bisa Hidup dengan lebih tenang Kamu bisa tinggal disini dulu Pernah gak dianggap serius? Diajak kemana gitu Gak sih pak Lihat Gak Gak Kayak kita tuh Ditetap sembilan mata Seolah lah kita tuh cuma Terakhir Sampingan doang Seolah lah kayak cuma NPC Kita tak kayak anak bawang disini Kita memang anak baru gitu loh Tapi ya gak gitu juga Sekarang Kita sudah melihat Realita yang terjadi Di sisi aliansi Dan aku Pengen cari tau Kebenaran lebih lanjut Dari sisi Ragnarok Karena Kalau misalnya yang aku dengarkan Saat ini Seolah lah dunia itu Hanya terdiri dari dua kubu Ragnarok dan aliansi Kita sudah lihat Dari aliansi seperti apa Dan aku pengen lihat Lebih lanjut dari Ragnarok Seperti apa Jadi Aku pun akhirnya Bicara sama Ubi Kalau aku setuju Dengan apa yang dia lakukan Asalkan ke orang-orang yang tepat Dan Aku bertanya sama dia Untuk Kita bisa tau Kebenaran dari sisi Ragnarok Artinya kita harus bertemu Dengan orang-orang Ragnarok lagi Ya Tapi Gimana cara kita bisa bertemu mereka Nah Kamu tau caranya Aku dikasih tau kemarin Caranya Kita Bikin penanda saja Di sentera Dan dia akan datang Penanda seperti apa Penanda di mana Mungkin sign gak sih Kalau sign Dilihat aliansi gimana Benar juga Ya jangan sign Jangan sign Mungkin Mungkin Hal yang lain Yang Terkait dengan Ubi Kapaknya Bajunya Celananya Atau apapun itu Rudal ungu Rudal ungu Rudal ungu Rudal Sudah Menarik Sebenernya itu juga Sebuah posibilitas sih Tapi aku gak tau apakah dia bakal tau Itu tanda dari kita Ya Siapa tau dia tau Kayak gini Terus dibakar bawahnya Jangan terbihu Panas Ntar gosok lagi Gak ada bunuhnya nanti Kita coba Pikirkan Caranya bagaimana Tapi aku kepikiran Sama salah satu blok Yang itu warnanya Cukup mendekati Ke warna ungu Itu warna blok Amethyst 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 Iya Nah Nanti kita cari Amethyst Mungkin kita kombinasikan Dengan blok Blok-blok warna ungu Lainnya Dan kita bikin Kayak Mungkin Api gitu Ke langit Api yang dibekukan Bisa ya Harusnya ya Jadi kita bikin kayak Sejenis api unggun Itu tengahnya api Warna ungu Dan itu Cukup menjulang Lumayan tinggi Jadi kan Ya itu bisa Aku rasa itu bisa jadi Penanda lah Supaya dia tau Gimana menurut kalian Bisa Bisa aja sih Dan dia kan juga Sudah janjianya Di sentera Berarti begini Aku minta telah sama kalian Kalian kumpulkan Blok amethyst Banyak-banyaknya Terus nanti kita atur Untuk kita bangun Api ungunya disana Atau gini deh Kalau kalian memang sudah punya Amethyst ya Boleh langsung bangun aja Bangun sebesar-besarnya Se tinggi-tingginya ya Bisa ya Kalau boleh tau Di jalan-jalan aja Iya Karena ini perlu sesuatu Yang bisa menjulang ke langit Kayaknya kita Bikin itu di atas Di depan Towernya itu sih Pas banget Di depan secara ya Ada di dalam Ya boleh deh Boleh-boleh Bebas Pokoknya nanti kalian Kalian sepakati aja Berempat Kalian sepakati Mau ditaruh dimana Nanti kalau sudah jadi Kabarin aku Karena aku juga akan Ada di Sentera Nah Ngomong-ngomong soal Sentera Aku yang tadi sudah bilang Sama kalian Kalau aku mau pindah ke Sentera kan Iya Nah Disini aku mau minta tolong Sama kalian Kalian Aku yakin kalian udah ngeliatin Peti ini dari tadi sih Aku tau kalian juga pengen banget Nyambilin barang-barang di dalam Enggak sih Enggak sih Nah Nih tuh Udah ada yang ilang barangku tuh Udah ada yang ilang barangku Nah Ini aku minta tolong sama kalian Tolong bawain Ini kita hapuskan dulu ya Untuk papan tulisnya kita Karena kita akan pindah juga Oke Udah kita hapus semuanya Dan Ini sudah aku salin ke buku Nanti kita tinggal pindahkan saja Ke papan tulis Di tempat kita baru nanti Sekarang kita ke atas Atas Gimana caranya ke atas Lagian kelapa bisa ilang Akhirnya Ada penunggu dari tadi Bejir Jangan 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 Lu ya Yang nutup ya Jangan Jangan Lu ya Yang nutup ya Jangan Jangan Lu ya Tunggu Aku bikin kayak gitu Biar gak ada yang curiga gitu Kalian suaranya keluar Sampai kesini tadi Oh serius? Emang iya? Jadi aku tutupin gitu Oh Aku di atas itu Di atas pohon Tapi aku lihat ini Pas ada polongan aku tunggu Kamu datangnya lama sekali Helm Kamu dari mana sih Helm? Kenapa? Kenapa? Jangan bilang ada yang ngulik kamu Kamu bicara motor ya? Kamu diculik Kedow Aku Ketiduran Oh ini kamu Shadow Seperti biasa Apa itu motor? Oh tiduran Enak ya di rumah aku Istirahat Istirahat Eh dia di rumah aku Oh tapi kamu udah Terima ke Helm 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 Aku bercanda Helm Helm Ini si Beuring yang bisa bercanda loh Ini dia ini gak Kau tinggal di mana Aku gak tau Bentar kamu tinggal di mana sekarang? Hentera Asyik Pas banget yaudah Oh pas banget Yaudah 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 Sentera 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 Itu apa ya? Apa? Apa? Apa ini? Aku belum udah lihat Itu lubang di lantai kok juga makin kebawah kayaknya ya? Iya kait Itu yang aku lihat tadi Makin kebawah gak sih? Men Kalau gitu aku bilang ke kamu Kamu bilang enggak Persaatmu aja Hei aku baru lihat Ini udah semakin kebawah Kalau yang kamu bilang itu kayaknya masih belum terlalu Ini makinnya kebawah Kenapa ya? Apa portal yang suka yang dibawah-bawah? Apa ini juga kan Enggak cuma disini kan Di tempat yang kemarin juga Di Sentera juga ada gak sih? Emang? Emang ada? Sentera ada Sentera ada Sentera ada Sentera ada Sentera ada Sentera ada Ya 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 Kita mau ke STM atau mau ke Sentera? Sentera Sentera lah Dia kayak inget kehejadian kesini kemarin Cui! 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 Lebih keren tuh liat dari sini ya Nih sini 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 Dari mana? Dari sini ya Kelihatan matanya doang kan? Kita kayak di tengokin nih Iya Kayak di tengokin Kayak di tengokin Iya juga ya Bener juga Yaudah 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 Ini penting ya? Ini penting nih Ayo Masuk Masuk Biar kita ngobrolnya gak kedengeran kayak tadi deh Oke 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 Tunggu dulu aja kita pinjam Nah ini Juri udah bisa disini nih Tapi Mungkin bisa gesekkan dikit sama orang lain Sumpah Gue Gak apa-apa lah Ini kenapa ada kodok di bawah meja ya? Oh jangan Mungkin itu punya si Udah udah biarin Tampai-tampai apa-apa Udah gini gini Barang-barang lu Mau Ya nanti Deket tempatnya shadow aja nanti Jangan disini Oke gini gini Hmm Ini kan Dari kejadian kemarin Aku ngelihat Yang ikut sama mereka Itu ada empat orang Dan Artinya kan Mereka menganggap Sepertinya kalian lebih Memilih untuk ikut dengan aliansi kan? Ya mungkin Kita gak ada yang tau ya Dari mereka Ya Gini aja Kalian pertahankan itu Kalian tetap lanjutkan itu Kalau bisa deket-deket terus sama mereka Supaya kita bisa punya informasi dari dalam Hmm betul Ya saling Saling berbagi informasi Masa kesempatan Iya Nah begini Ini kemarin sempet terbahas Aku lupa dimana Tapi Sepertinya aku pernah Ngebahas soal ini Nanti Di saat kita sudah Bersama dengan Ragnarok Sepertinya kita harus menyembunyikan identitas kita Betul Jadi maksudmu Tapi Kita pakai Tapi gak bisa buat semua orang mungkin Contoh Kayak aku kemungkinan besar udah gak bisa Jadi Aku kemungkinan besar gak akan pakai topeng Kamu udah ditandain juga sama si aliansi Orang-orang yang udah Yang udah punya konflik sama mereka tuh gak usah ya? Iya Kayak contoh aku yang udah punya konflik sama mereka Mereka pasti langsung tau Begitu aku berbicara Oh ini pasti Fury Walaupun aku pakai topeng Jadi Untuk di kelompok ini Aku gak akan pakai topeng Hmm I see I see Aku gak akan tutupi wajahku Kalo misalnya aku ikut Terus aku pakai topeng Tanduk aku ke gini Potong Itu plug and play gak? Apa itu? Apa itu? Dia cabut bisa dipasang Pek gitu maksudnya No Pakain wajah cahaya dong Pakai jilbab Pakai jilbab LEM Mau dilem gak? Aku jualan lem Tapi kalian tau Eh lemnya beda Sebenernya aku punya topeng Si Samir nih Topeng 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 apa sih doh? Apa tuh? Bentar Bentar aku baru tau kamu topeng Eh gini gini Bentar Kenapa orang-orang hidup dapat yang Pada punya topeng aja Gitu gak sih? Tapi Tapi Cuma setengah topeng Itu harus dibuka dulu Bagaimana Kalian baru lihat ini Karena kenapa The Force Gak ada yang pakai topeng gin Setengah putih setengah hitam It's the first itu Ngelabrak kita di sini Itu ada salah satu member mereka Tuh yang topengnya setengah putih setengah hitam Ia itu The Force Tapi masih kenal aku ini bukan setengah putih Kalau ini di aku nih, sebelahnya hilang Hah? Hilang? Kenapa? Itu panjang sih buat diceritain Kalau misalnya Oke, kayaknya kalau misalnya kamu pakai topeng pun itu gak akan nimbunyiin tandukmu ya? Iya, itu yang berilang Jadi, nah boleh tolong permisi, gak enak ada biji di depan muka Berarti kamu gak mau pakai topeng juga kayak aku? Iya, bisa jadi Semisal Atau kalau bisa sih aku pengen perbaiki topeng ini Biar kembali utuh seperti dulu lagi Misalkan kita ambil topengmu itu sebagai simbol kita, boleh gak? Boleh Simbol Iya Jadi kita pakai setengah topeng itu di wajah kita Atau itu topeng itu punya makna tersendiri buat kamu? Sebenarnya sih begitu sih Karena ketika aku sadar dari bongkahannya situ, aku udah pakai topeng ini Hmm Yaudah, nantinya mungkin kita cari desain topeng yang lain yang itu bisa menutupi seluruh wajah Kalian termasuk rambut ya Betul Ya Oh begini ya, waktu kita pakai topeng mukanya baju kita bakal kelihatan juga Oh iya benar Tapi Bentar Mungkin kita akan seragamkan Bentar Kemarin Kayak The Purge gitu, yang full merah-merah gitu, merah hitam Kemarin apa sih, Dol? Kemarin Nanti dulu, nanti kita bahas itu coba Kemarin kenapa? Paket putih Itu tiga orang di Baldur Aku lihat baju mereka Itu mirip semua Benar gak? Samir Iya benar Iya Benar Itu R.O.W Itu R.O.W Oh itu R.O.W Iya benar R.O.W Oh iya Kita kalau pakai topeng Kita harus pakai Baju kita harus Kita ganti apa gimana? Iya sih Aku rasa harus bikin seragam sih Itu perlu sih Itu perlu sih Yang kutatanya Bajumu Bajumu terlihat menarik sih Furi Berarti kita harus Bikin baju pulang dong Kita harus Apa Ngerajut Tulang Baju yang Sama Kenapa kita gak bikin Merah-hitam Aku juga harus tujuh Merah-hitam Masa kalau merah-hitam Itu udah dipakai Amat The Purge No I mean Lihatlah Misalnya Furi ini Semuanya hitam Kita bikin Bagiannya Merah Ya Kirinya hitam Kanan merah Aku punya ide Aku punya ide Kalau misal Baju kita tuh Warti emas Putih emas Itu mencolok Putih terlalu mencolok Putih terlalu hitam Itu udah Paling benar Warna hitam Itu harus Hitam emas Hitam emas Ide bagus sih Hitam emas bagus sih Hitam emas bagus tuh Atau hitam ping Masihku begini Memang kita tidak boleh mencolok Tapi begini Kalau kita punya aksen warna Emas Itu menurutku Juga bisa menunjukkan Gampang diingat sama orang lain gitu Ya itu juga Tapi Menunjukkan Kalau kita itu juga Memiliki sisi yang berharga Dimana kita itu Bukan sampah Dan itu akan disimbolkan oleh emas itu Menyalah Nah Yalah abangku Begini Kalau begitu Aku mau nanya Ini sepertinya Samir ini kan keliatan sekali Bajunya Kamu terlihat seperti pedagang kan Kamu punya kemampuan untuk menjahit baju gak? Teman orang Mesir Aku orang Mesir Aku petualang Ya udah kalau gitu Eh liat dia ini Yang pedagang aku Ini nih Oh kamu Bisa gak kamu untuk Mempersiapkan bajunya ini? Baju ya Mungkin bisa Iya Tapi Mungkin kamu bisa Dengan Kan kalau bicara emas kan Berarti kita akan menggunakan Emas-emasan yang asli kan Iya Mungkin Teman-teman kita bisa Punya misi sendiri Misi kecil Kita kumpulkan emas Banyak-banyaknya Tenang saja Untuk nanti diolah jadi baju Tenang Ya itu disetorkan Tidu punya banyak emas Yo C'mon C'mon bro Nah Mungkin Dijuri gak Tidu Tidu punya banyak emas Itu Itu kalah harta dia Kita jangan utak-atik Kita cari sendiri Khusus buat baju ini Gak apa-apa Aku rasa itu yang bagus Mungkin kita bisa kumpulkan Masing-masing orang Contoh Dua stack Block of Gold Kita kumpulkan Lalu banyak Itu lalu banyak Gimana kalau Satu 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 gold aja Dan itu Dukas gue Gini-gini Masalah Kalau misal kita pengen bikin baju Kita harus memikirkan juga Bagaimana bajunya itu Biar bisa fleksibel Untuk Buat kita bergerak itu Pasti Kita gak mungkin Cuman rapat Diem doang gitu Kan tiap hari Pasti ada di Mana Hari kita harus bergerak Kita harus Mikirkan juga Gimana Cara bikin baju itu Yang gak berat Dan fleksibel Untuk dipakai Jadi Kalau untuk Banyakan gold itu Terlalu Over Atau begini aja Satu stack Block of Gold Aku rasa Cukup deh Itu buat Satu baju Mungkin ya Mungkin satu stack Block of Gold Mungkin bisa Ya boleh Boleh Nanti itu dikasih Siapa Goldnya Keris Untuk dibuatkan baju Bagaimana Oke Benar Nanti ke kamu Tiba-tiba Aku bisa Membuat baju Gimana Shadow Ada yang mau kamu sampaikan Udah sih Aku berharap sih Untuk seragam kita itu Bisa dapat Seragam yang terbaik ya Karena Ini bakalan Kita gunai Oh Hai Halo Cercat aku Aku kira Bukan 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 Pelangi Untuk seragamnya Aku berharap Itu kan Gak bakalan semua ya Karena mungkin Hanya akan ada Beberapa orang saja Yang bakalan Apa disini Iya kan Benar kan Iya Menurut kamu Gimana Pokoknya Kita siapkan aja Seragamnya Buat Orang-orang Yang memang Pengen bikin seragam Kalian Kumpulkan Satu Stek Block Of Gold Kasih Ke Riz Untuk dibuatkan Nanti Dalam Berapa hari Dibuatkan Gitu ya Riz Ya Dimana Itu akan Kita pakai Kalau Misalnya Memang Kita perlu Bergerak Di bawah Ya Identitas tersebut Gitu Dan Ngomong-ngomong Soal identitas Saat ini kan Kita sudah Berkumpul Jadi Satu Antara Orang-orang Baru Kemarin Shadow Sempat Berkata Kalau sudah Ada gerakan Yang bernama Montat Tapi Aku agak Khawatir Dengan Eh Sorry Ya Aku cukup khawatir Dengan Apa sih Sebutannya itu Dengan Arti kata Montat Dan Visi Visi-visinya Menurutku Itu gak Masalah Tetap Dibawa Gerakannya Itu bisa Jadi Dasarnya Kita Walaupun Visi-visinya Bagus Aku suka Tapi Namanya Nah Itu nanti Kita bisa Jadikan Itu sebagai Slogan Kita Mungkin Kayak Nama Kelompok Montat Tata Gitu Montat Menggunakan Montai Anjir Sebelum itu Bolehkah aku menanyakan Apakah kalian Setuju dengan Kayak Persyaratan itu Satu Blok Satu 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 Pendahara Aku cuman pengen Aku bantah aja Biar ini semua Berjalan dengan lancar Dan aku berharap Kita punya seraguan Juga itu Yang dimana Ya itu berarti Untuk tujuannya Untuk itu kan Yang ke pihak itu kan Aku berharap Yang terbaik lah Pokoknya Jadi aku bisa Hotel desain bajunya Gimana Mungkin itu kita bisa Nanti kita diskusikan Setelah ini Mungkin setelah ini Sekarang begini Ini kita sudah berkumpul Dan Mungkin Aku rasa Ini adalah salah satu Momen yang baik Untuk kita Memberi nama Untuk kelompok kita Dan Dengan setelahnya Kita melakukan Pemilihan Terhadap Siapa yang akan memimpin Di kelompok ini Wah Iya Umpah Betul tadi gak terrecor Anjir Anjir What the fuck What the fuck What the fuck Apa itu record Apa itu Aku gak tau itu apa record Tapi aku bisa merasakan Sakitnya Seperti aku kemarin Sakitnya seperti aku kemarin Gimana kalau kita Ngasih nama Kelompok kita adalah Midgard Apa itu Artinya apa Artinya apa Pasti mendalam Artinya nih Tentang Midgard itu Kayak Midgard itu Bisa dibilang Penjaga Penjaga tengah Gitu Maksudnya Dari Nama itu Mungkin kau Ingin ngasih nama Kelompok kita Biar Kita tuh Ada di tengah-tengah Midgard itu F-E-A-T G-U-A-R-D Penjaga daging Gitu 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 Gimana Gimana Ats Gera Ats Lupakan Gue tau Gimana Kalau TZ Bro TZ Berarti untuk Montat Yang kemarin Itu kan Cuma Wadah Sementara Oh Berarti Kita udah Bakalan Langsung Kegerakannya Beneran Gerakan Gitu Gini Aja Montat Itu Jadi Visi Misi Dan Nama Baru Ini Jadi Nama Kita Begitu Oh Iya Montat Kita Jadikan Visi Misi Aja Di Alian Visi Biar Mereka Tau Kita Klomp Dari Kelompok Montat Itu Orang Orang Mereka Montat Montat Visi Misi Montat Terjadikan Gerakan Terus Nama Baru Kita Perkumpulan Kita Anggota Kita Atau Bahkan Aku Punya Ide Lebih Bagus Gini Montat Itu Dijadikan Satu Tim Khusus Di Bawah Kelompok Kita Dimana Montat Ini Isinya Tim Yang Akan Menyusup Ke Pihak Lawan Terus Apa Guna Yang Lain Nanti Kita Pusing Sendiri Ya Pokoknya Gini Aja Kita Gampang Pilih Nama Dulu Aja Gini Aja Nama Dulu Aja Perihal Masalah Nama Boleh Nggak Kalau aku Izan Menerapkan Sistem Demokrasi Disini Wih Demokrasi Ada Demokrasi Ada Dinastinya Aku Aku Jaman Dinasti Mending Komunin Kita Kita Akan Siapkan Satu kotak Peti Itu Buat Ngesubmit Nama Dan nanti Setelahnya Kita akan Melakukan Pemilihan Terhadap Nama tersebut Lalu Kita Voting Jadi kita Filter dulu Namanya Terus kita Voting Nanti Dari voting Itu Kita Setujui Namanya Apa Setelah Itu Kita Lakukan Pemilihan Terhadap Ketua Dari Kelompok Kita Adakan Pemilihan Yang Terbuka Jujur Adil Tanpa Bantuan Paman Apa Aku Setuju Pid 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 Sekarang Kita Sudah Setuju Untuk Berada Di Bawah Satu Atap Bersama Dimana Nanti Kita Akan Bertemu Dengan Ragnarok Mungkin Dalam Waktu Yang Cukup Dekat Jadi Bersiaplah Kalian Semua Oke Oke Berarti Ini Kita Sekarang Untuk Kumpulin Gold Udah Dari Shadow Terus Berarti Tinggal Amethis Kan Iya Amethis Kalau Amethis Aku Gak Ada Kalau Amethis Gampang Amethis Jadi Jadi Nama Kelompok Kita Apa Kan Kita Sudah Seleseng Adakan Pemilihan Iya Gimana Aku Punya Gimana Kalau Nama Kelompok Kita Adalah Mataram Nama Yang Bagus Tapi Sepertinya Tidak Cocok Untuk Ada Disini Jelek 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 Gini Kan kita Pakai Warna Emas Warna Hitam Gimana Kalau Kita Pakai Nama Valkyria 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 Terlalu Susah Disebut Gimana Kalau Valkyrie Gini Valkyrie Itu Khusus wanita Sop aku Mungkin Nama 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 Yang Disarank Nama Dia Sebelum 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 Nya Sudah Sarank Nama Si Herger Coba Sebut Lagi Apa Elden Ring Yang Kemarin Elden Ring Apa Gimana Sih Atau Elden Guardian Gini Apa Elden Guardian Aku Ada Satu Nama Sih Aku Gatau Kalian Bakal Cocok Apa Enggak Sih Karena Aku Punya Ide Dan Nama Itu Menurut Aku Cocok Buat Kita Disini Nama Kita Apalon Gimana Gimana Apa Apalon 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 Apa Itu Artinya Apalon Artinya Apa Artinya Artinya Adalah Penyaga Yang Ada Di Atas Ada Pikiran Nama Juga Yang Hampir Jadi Penjaga Yang Di Atas Emang Kita Yang Di Atas Gitu Kita Sampah Di Matam Gini Aja Gak Kita Kumpulin Semua Aku Suka Main Di Bawah Ya Kita Kumpulin Semua Nama 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 Ini Di Burung Apa Di Pesan Burung Baris 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 Hei Aku Punya Baris Baris Tarot Hari Ini Hari Ini Iya Kumpulin Dulu Namanya Kamu Catat Catat Bentar Aduh Yaudah Aku catat Sekarang Aduh Ini Sudah Satu Jum Kita Berbicara Catat 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 Ayo Ayo Kita Pilih Nama Bilih Nama Baris Baris Referensi Nama Genk Eh Bukan Genk Nama Kelopo Masuk Masuk Nama Circle Astaro Valkyria Terus Habis Selanjutnya Siapa Selanjutnya Purnomo Samir Samir Tadi Apa Samir Samir Apa Namanya Astaroth Astaroth Eh Kasih Pengertian Aja Astaroth Pengertian Apa Enggak Yang keren Kita Ambil Terus Habis Tidak 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 Tz 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 Prx Aja Sih Oke Oke Aku Mau Supernova Apa Supernova 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 Oke Terus Abis itu Aku 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 Apollo 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 Tz Aku punya Ini bagus Gak boleh Dari PC ya Gak boleh Dari PC ya Teman ya Gak boleh Dari PC Gak boleh Gak boleh Dari PC Gak boleh Dari PC Yah Kenewa Sudah Satu orang Satu orang Satu orang Satu orang Satu orang Aku Ntar Afalan dulu Afalan dulu Avalon Oke Avalon Terus habis itu Aku Astor 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 Bagus Masukkan Aku Gak bisa Mikirin Ide Sekarang Helios Oke Gak bisa Mikirin Ide Sekarang Kata Helen Helios 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 Namanya Kayak Sebuah Namanya Gak asing Menurutku Tapi Boleh Gak asing Pernah Dengar Dimana Kamu Gak Tau Yaudah Kalau Begitu Nama Ini Kita Simpen Dulu Kita Bakal Pikirin Dalam Waktu Beberapa Hari Kedepan Mungkin Kalian Bisa Ini ya Berpikir Dengan Otak Otak Kalian Yang Cukup Banyak Nih Yang sambil Livestream Nah Bisa Tanya viewers Nah Kalian Bisa Berpikir Dengan Mereka Semua Dan Nanti Kita Cari Tau Mana Yang Terbanyak Gitu Ya Oke Yes Sir Yaudah Kalau Gitu Terima Kasih Semuanya Aku Minta Tolong Yang Dibawain Barangku Ayo Kita Lupa Aku Lupa Ayo Dari Ametris Tanya Terima Kalian Seperti Itu Sehat Sehat Pria Penghibur Tidak Begitu Tidak Terima Tidak Tidak Untuk Tempat Mungkin Kita Bisa Gunain Tempat Yang Kemarin Tidak 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 Sayang Banget Udah Aku bangun Anjay Sebelum Itu Boleh Mampir Tempat Tidak 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 Nobar Aku Di Bermad Das Jump 고 Tempat Tidak Ben Tidak Bud Will You Kuing Tidak Don Tidak 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 BAKAR Eh jangan dibakar Eh barang-barangnya kok titip disini dong Barangnya titip sini barangnya disini Ini chest yang paling kiri chestnya Eh jangan deng yang paling kanan Ini nih Fury Ya udah boleh boleh Nah terima kasih Ini padang apa yang di atas Meja anjir Kita keluar dari meja Iya Keren kan bulutan aku Pala Wait what Ini usinya pas banget ya Apa gimana Men Tapi Gwip Gwip di mana Gwip di atas Gwip di atas Gwip di atas Gwip di atas Kasih gantungan Kasih gantungan disini Kasih gantungan Nanti kita kasih Nah tau gak suruh dia gini aja Dia gini Gwip di atas Gwip di atas Yaudah kalau begitu Terima kasih semuanya Aku pamit dulu Datang buat pulang Fury Fury Kalau mau bikin tempat mancing Di sekitaran sini aja ya Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Barangku dulu nih Guys 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 Mending Langsung kabur dia Langsung ngedrift Eh Ikut wey aku mau main juga Tidak Sini 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 Sudah lah Kalau begitu Aku rasa aku sudah menemukan Mungkin tempat yang bisa aku bilang sebagai rumah Dengan orang-orang ini Ngapain pakai disana Sini 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 Sub indo by broth3rmax